Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel uktamat ya Di video ini kita akan membahas Jarak titik ke bidang Yaitu E ke BDG Dan C ke BDG Oke Kalau pakai cara cepat Ya Pakai cara cepat Nomor 1 itu adalah rumusnya Nanti E ke BDG adalah 2 per 3 dari EC Nomor 2 C ke BDG adalah 1 per 3 dari EC Maka sudah ketemu Sudah selesai sampai sini sudah masih ketemu Cuma misalkan kita anggap disini adalah 8 cm Otomatis kan EC adalah diagonal ruang Berarti 2 per 3 kali 8 akar 3 selesai Ya ataupun 1 per 3 dari 8 akar 3 juga selesai Mari kita hitung lagi Cuma kalau kita pembuktian Kita buat pembuktian saja Ya ini kan sudah selesai Kita coba yang nomor 1 dulu Yang nomor 1 yaitu E ke BDG Nah E ke BDG Maka langkah pertama Kamu buat garis Ataupun bidang ini Tengah-tengahnya sini ya Nah sini Ini sama sini Ataupun bidang A, C, G, E Kita buat saja A, C, G, E Nah Sini A Sini C Sini G Sini E Nah Kemudian Bidang BDG itu diwakili dari G ke tengah-tengah sini Anggap saja O Berarti kan sini kita anggap adalah O Kemudian kita ganti G, O G, O G, O Sama dengan Perwakilan Yaitu BDG Nah Ya G, O adalah perwakilan BDG Kenapa kok G, O Karena tegak lurus Ya tegak lurus Dengan E Tuh Oke ya Kemudian kita hubungkan saja segitiga ini Yang kita cari adalah E ke G, O Tegak lurus Ini wajib tegak lurus Anggap saja sini P Nah Kemudian ini kan berubah segitiga sama kaki Enggak kita gambar saja Nih Ya sini sama kaki Sini adalah E Sini G Dan sini O Seperti awal tadi yang kita cari adalah EO Ya E P Ya E P ya maaf E P Kan kita tambahkan setinggi dari Nah Baru kita cari nilai-nilainya Ya E G nya adalah Diagonal sisi Berarti 8 akar 2 Kemudian E O nya adalah Nah disini E O Sama dengan G O Itu bisa kamu gunakan rumus cepatnya Rumus cepat Yaitu A per 2 akar 6 Ya A per 2 akar 6 Sehingga Kalau A per 2 akar 6 A nya kan rusuk Berarti 8 bagi 2 4 Berarti 4 akar 6 Disini adalah 4 akar 6 Berarti kita gunakan luas segitiga Luas segitiga Yaitu O G E Itu sama dengan luas segitiga E G O Nah O G E berarti O G nya sebagai alas Dan ini E G nya sebagai alas Sehingga kalau kita tulis Atau kita lanjut Berarti kan setengah Kali O G Kali E P Karena ini kan tingginya Karena tegak lurus Berarti setengah Kali E G E G Kali ini Tingginya Kita anggap aja Sini adalah G ya G O Setengahnya kita coret Berarti E P Sama dengan E G E G nya adalah 8 akar 2 G kali G O nya adalah rusuk Berarti 8 Dibagi G O Adalah 4 akar 6 Tinggal kamu coret sini Ketung 2 Dikali akar 6 Berakar 6 Berarti 8 itu adalah 16 Dikali Akar 2 kali akar 6 Adalah akar 12 Dibagi 6 akar 6 adalah 6 Akar 6 Akar 6 Berarti 16 Kali 12 Adalah 2 akar 3 Per 6 Selamat ke sini Berarti 16 Per 3 Akar 3 Nah Nah ini kan sama 2 kali 2 kali 8 16 Per 3 Sama Lekor pakai C cepat E C Ya E ke B D G Adalah 2 per 3 E C Maka langsung ketemu Buktinya 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 Sekar 3 Ini Pembuktiannya Oke ya Saya bilang Secara cepatnya Ini Kita coba yang kedua Yang kedua Adalah Ini E C Ya Berarti kan tinggal kita ambil Di sini Berarti C ke P Ya C ke P nya berapa Karena Ya oke Kita tulis ya 2 adalah C ke B D G Nah Kita tulis aja B D G tadi Diwakili oleh G O Berarti kan bisa kita tulis ini Nah Ini Ini adalah O Sini adalah C Sini G O Selain lagi G O adalah perwakilan Dari B D G Yang kita cari otomatis Dari C ke G O Nah Sini masih tegak lurus Sini P Sama seperti ini Ini juga sama Kesini Nah Maka C P Berapa Kita cari lewat Luas segi 3 Yaitu Luas segi 3 G O C Sama dengan Luas segi 3 O C G Nah Kalau belum paham lagi G O nya adalah alas O C nya Adalah Alas juga Sehingga kalau kita lanjut Berarti Setengah Kali G O Tingginya Berarti P C Setengah Setengah Kali O C Kali C G Setengahnya Tinggal kamu coret Nah Berarti P C Sama dengan O C Kali C G Per G O O C nya Adalah Setengahnya Diagonasisi Diagonasisi Kan 8 A ke 2 Berarti Setengahnya Adalah 4 Akar 2 Ini adalah 4 Akar 2 Oke Satu sini ya C G Adalah Rusuk Kemudian O C Setengah Diagonasisi Adalah 4 Akar 2 G O Ini tadi 4 Akar 6 Tinggal kita masukkan C G Tadi adalah 8 G O Adalah 4 Akar 6 Tinggal Kamu coret 4 nya Habis Kali Akar 6 Berakar 6 8 Kali Akar 6 Berakar 2 Berarti Akar 12 Akar 6 Berakar 6 Adalah 6 Lagi 8 Per 6 12 Adalah 4 3 Atau 2 Akar 3 Coret Kesini Berarti 8 Per 3 Akar 3 Nah Juga Sama Sehingga Yang perlu Dingat Tadi Adalah Cara Cepat Yaitu 2 2 Per 3 Kali EC Itu untuk Ini Sehingga Kalau kita Gambar disini Adalah 2 1 2 Ini juga 2 Sehingga PC adalah 1 Per 3 Kalau E ke P Berarti 2 Per 3 Oke E ke B DG C ke B DG Itu bisa Kamu Balik-balik Juga Yaitu BDE BDE Dan Lanjutnya Oke Itu ya Jadi Sehingga Kamu Balik Lewat Jarak E ke BDE Khusus Kupus Akan Sama Semua Contoh F Ke ACH Ataupun D Ke ACH Juga Sama Oke ya Saya ulangi Lagi Jarak E Ke BDG Itu sama Juga Dengan F Ke ACH F Ke ACH Juga Sama Ataupun A Ke CF CF Dan Seterusnya Ataupun C BDG Itu juga Sama Dengan D Ke AC Kemudian G Ke Jadi kan AC F Berarti G Ke C F Itu Sama Semua Tekniknya Yang Jauh Adalah 2 Per 3 Dari Diagonal Ruang Yang Dekat 1 Per 3 Diagonal Ruang Oke Gitu Sampai ketemu Di video Selanjutnya Semoga Bermanfaat Jangan lupa Di subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh